yo what's up everyone apa kabar kalian semua gua harap kalian semua selalu sehat so kembali lagi di channel lorukira pada video kali ini gua mau ngebahas tentang Pokemon Mega evolution yang udah udah ada ya dan disini sebelumnya ini ya gua mau ngasih tahu dulu kalau di event mendatang akan ada event yang mirip dengan mesin pengganda diamond yaitu apa Fortune cat ya dengan bisa lihat di sini nah kita modalnya disini adalah 166 ya kita akan masukin oke lagi sampai lima kali ya totalnya berarti 4 kali berarti bukan 5 kali oke hampir sama ya sistemnya kayak yang Fortune cat cuman yang membedakan kalau ini cuman ini yang membedakan ini mag gold koin ya bukan diamond dan sekarang kita bisa lihat di sini ya itu sekarang lagi ada legend dari semua ya kalau bisa lihat ada ini ya Qrem sama event al-ah itu nggak akan ngincer mereka ya karena gua juga nggak punya daya menang cukup sini oke kalau gitu kita langsung aja cek Pokemon Mega evolution apa aja yang yang ada di versi Cina ya yang nantinya ini akan ada ke versi global yang kita mainin sekarang kita lihat dulu apa aja itu dia Oke yang pertama-tama tentunya Mega Venusaur ini juga udah keluar ya di kita Mega Mega Charizard X Mega Charizard Y lalu ada Blastoise ya oke dan di Vite seperti video gue sebelumnya gua ngebahas tentang ada Mega Bedril ya ini dia Mega Bedril ya keren banget ya desainnya gua suka jadi lebih galak ya dan ini dia dari 395 ke 495 lumayan ya selanjutnya kita lihat lagi siapa lagi meganya ada selanjutnya adalah Mega Mega ala Kazam ya Mega ala Kazam ya dia resial value-nya 600nya lalu ada Mega genggar ya Hai email yang hari ini lebih ini ya mukanya lebih jahat gitu ya dibanding genggar ya Hai saat kita cari lagi siapa lagi Hai lalu ada Mega skizor ya Mega skizor ini juga menurut gue keren ya yang tangannya lebih kayak capitan-capitan yang lebih kayak gunting ya di kepalanya juga ada item-item itu Hai dan sayapnya jadi lebih tip ini ya enggak ada garis-garis item itu ya Oke selanjutnya kita lihat lagi yang lain Selanjutnya adalah Mega Amparos ya Mega Amparos ini adalah salah satu Pokemon favorit gua ya Hai gue suka banget sama desainnya keren Hai ya udah disini kan kayak ini ya kambing dicukur ya domba dicukur disini tumbuh lagi bulunya ya Hai selanjutnya ada siapa lagi kita lihat selanjutnya adalah Mega Swampert kalian bisa lihat Mega Swampert disini lebih galaknya gede badannya Hai lalu ada Mega Gardevoir ya Hai lebih dewasa ya karakternya sebelumnya kan ini lebih kayak anak-anak gitu ya Hai dan dia pas jadi Mega lebih matur lebih tinggi besar orang Pokemon ya Hai dan si gaunnya juga lebih panjang ya jadi lebih kayak diorok gaun orang dewasa ya kalau sebelumnya kan lebih kayak anak-anak Hai ke selanjutnya adalah Mega Agro nah seperti kalian lihat ini desainnya bagus ya menurut gua gimana siang kayak armor-armor putihnya ini lebih menutupi tubuhnya ya sebelumnya kan dia sedikit ya cuman ada di kepalanya tapi ini lebih merata ya di badannya ada di kebuntutnya sampai ke tangan-tangannya ya meda dadanya cover ya sama yang putih-putihnya itu Hai selanjutnya kita bisa lihat di sini ada Mega Abbas 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 now ya dia juga bagus ya di sini lebih galak dan ada kayak kristal gitu di bagian bakunya Hai naiknya cuman 100 secara self value nya Hai Oke kita lihat selanjutnya ada siapa lagi di sini apakah masih ada Mega evolution yang lain dan kelihatannya enggak ada ya gua lihat di sini kita lihat enggak ada ya Oke kurang lebih tadi itu ya Pokemon Pokemon yang bakal punya Mega evolution ya di update update mendatang so far baru ada itu aja sebenarnya masih ada banyak ya totalnya tuh ada 48 seinget gua yang bisa Mega evolution mungkin nanti gua akan bikin video ya dimana Pokemon apa aja yang bisa Mega evolution ya semuanya Oke kurang lebih itu aja ya video gua kali ini cuman nunjukin Pokemon Mega evolution apa aja yang nanti akan ada menyusul ke pocket emu kaming yang global ya dan jangan lupa untuk eh nguatin Pokemon Pokemon kalian ya biar bisa di up ke Mega evolution Oke kurang lebih sampai sini video gua kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk share like dan komennya ya Oke thank you for watching see you next time jane